assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman semua ya mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada sehat selalu panjang umur dilancarkan usahanya dan dilancarkan rezekinya ya amin oke terima kasih teman-teman semua ya yang sudah setiap menonton semoga saja tambah sukses ya sebelum menonton videonya yang mungkin belum subscribe silahkan subscribe teman-teman ya subscribe itu gratis kita bisa berbagi pengalaman teman-teman ya kali ini kita coba sharing aja teman-teman ya satu pasang bisa saja ketika kita ternak jadi ratusan ekor teman-teman ya itu tidak mustahil bisa yakin bisa teman-teman ya jadi banyak teman kita pada ya maaf ya ini berbagi pengalaman saja teman-teman ya kemarin ada teman kita juga itu sharing sama saya ya saya ternak tiga pasang gak pernah jadi gitu ya ya mungkin kita bisa koreksi teman-teman ya apa kekurangan kita gitu ya soal merawat burung kemudian faktor kenyamanan kenyamanan juga perlu diperhatikan ya yang pertama kenyamanan kandang kenyamanan lingkungan gitu ya kemudian mungkin cara pola pemberian pola pakan teman-teman ya jadi kalau saya biasanya ngasih makan itu pagi dan sore ya kemarin itu sempat teman kita itu bilang bahwa dia itu ngasihnya sesukanya dia gitu ya jadi sebenarnya banyak juga banyak juga yang ngasih makannya itu semaunya tetapi jadi teman-teman ya artinya produksinya itu lancar gitu ya ada tetapi ada beberapa yang mungkin karakter murai batu itu tidak bisa seperti itu ya jadi gak bisa disamakan gitu ya makanya saya hanya menyarankan teman saya itu bahwa pelajari kembali gitu ya yang beberapa poin yang menurut saya itu sangat penting ya dari cara pemberian pakan kenyamanan kandang kenyamanan lingkungan gak ada hewan pengganggu ya seperti tikus kucing dan lain-lain itu akan sangat mengganggu teman-teman ya sehingga burung tersebut akan stres jadi kembali lagi ke pengalaman pribadi saya teman-teman ya awal-awal dulu memang hanya satu pasang ya kemudian saya menunggu saya ada modal lagi saya baru beli lagi sepasang itu jaraknya kalau gak salah sekitar sebulan dua bulan kemudian gitu ya jadi kurang lebih lima tahun yang lalu cerita saya seperti itu teman-teman ya kemudian saya punya dua pasang dan saya buat kandang itu satu kandang tetapi tiga kamar ya nah ini kandang pertama saya teman-teman ya saya buat pertama kali ya kemudian yang nomor yang nomor yang nomor dua yang saya isi yang nomor tiga saya kosongin gitu ya dan waktu itu juga area kandangnya ini belum saya tutup teman-teman ya belum saya tutup masih terbuka sehingga banyak tikus banyak kucing dan burung-burung yang datang ya nah itu selama kurang lebih satu tahun teman-teman ya sehingga saya amati kemudian coba saya pelajari ternyata itu menjadi salah satu penyebab murai batu tidak nyaman ya dan akhirnya saya tutup teman-teman ya saya tutup saya tembok saya kasih atap ya kemudian dari situlah mulai produksinya stabil ya jadi produksi murai batu itu setiap bulan teman-teman ya setiap bulan anaknya besar itu adiknya udah netes lagi gitu ya terus kenapa saya bilang satu pasang bisa jadi seratus ekor bisa saja asal kita sabar dan kita tidak menjualnya semua teman-teman ya syukur-syukur kita simpan dulu kalaupun dijual itu sebagian uangnya itu kita belikan lagi materi-materi indukan gitu ya misalkan beli pejantan kita jual enam kita uangnya kita belikan pejantan ataupun betina ya untuk upgrade materi seperti itu ya kalau untuk biaya memang namanya juga merintis teman-teman ya itu perlu modal yang lumayan karena setiap hari pagi sore butuh makan ya burung-burung ini apalagi kalau kita simpan semua gitu ya ketika produk pertama anaknya tiga dan bulan berikutnya produk lagi dua dan seterusnya gitu ya kita simpan burung kita akan semakin banyak dan tentunya biaya pakannya juga akan lumayan ya akan nambah akan tinggi nah itu kita kondisikan ke diri kita ya kira-kira mampu atau tidak gitu teman-teman ya kalau emang sekiranya untuk pengembangan dan kita siap ya kita simpan teman-teman ya kita simpan atau kita jual atau kita tukarkan dengan materi-materi yang lain gitu ya dan itu yang saya jalankan teman-teman ya sehingga saya simpan itu ketika saya panen itu saya simpan dulu enggak saya jual ya sampai banyak akhirnya kalau kita hitung-hitung itu udah ratusan teman-teman ya yang saya hasilkan saja anakannya gitu ya saya jual kemudian uangnya itu karena saya ada rezeki saya tambahin sedikit untuk upgrade materi gitu ya tetapi terkadang kita itu sebagai peternak ada kalanya terbentur karena keuangan teman-teman ya jadi kita butuh uang ya mau enggak mau kita jual ya enggak apa-apa teman-teman ya kita kondisikan ke kondisi kita masing-masing ya namanya kita berkeluarga punya anak tiga pasti butuh biaya teman-teman ya ini hanya sekedar sharing teman-teman ya ini pengalaman saya dan saya tidak menceritakan pengalaman orang lain ini cerita saya teman-teman ya semoga saja cerita saya ini ada yang bisa diambil hikmahnya untuk pengalaman kita bersama ya untuk memotivasi barangkali ada yang bisa kita ambil ya ada sisi positifnya gitu ya oke terima kasih teman-teman ya semoga saja ada manfaatnya buat kita semuanya saya ucapin banyak-banyak terima kasih buat yang sudah menonton semoga tambah sukses usahanya dimanapun berada ya tambah lancar rezekinya amin kurang lebihnya saya memohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih